Banyak pertanyaan tentang berkembangnya Instagram Reels. Di Instagram itu sendiri sebetulnya memunculkan banyak pertanyaan. Sebetulnya gimana sih cakera agar Instagram Reels kita lebih banyak nonton? Dan sebenarnya itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Nico dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal gitu ya, topik kita hari ini adalah bicara sebetulnya adalah gimana sebetulnya cara agar kita bisa buat Instagram Reels yang banyak ditonton sama orang. Jadi ada banyak sebetulnya hal yang bisa kita bicarakan tentang Reels gitu ya, tapi hal utama sebenarnya kenapa Reels menjadi hal yang penting dan ya banyak banget pertanyaan terkait dengan gimana caranya Reels itu bisa ditonton orang. Ya mungkin kita juga sering lihat ya bahwa Reels orang kok bisa rame banget, kenapa di tempat kita nggak terlalu rame. Ini sebetulnya ya itu yang akan kita coba pelajarin sama-sama sebetulnya. Tapi hal yang saya pengen lebih share dulu kepada teman-teman sebetulnya adalah di bagian, sebetulnya di bagian sini dulu ya, ini data dari penelitian sebetulnya dari Social Insider di tahun 2021 sampai 2022, tepatnya di bulan Juni, sebetulnya memberikan kita data atau gambaran sebetulnya tentang berapa sih average atau rata-rata interaksi yang ada dari Instagram Reels pada umumnya. Karena kita tahu ya, Instagram Reels itu banyak, nggak cuma formatnya di Instagram sendiri, TikTok kita tahu berkembang sekali, ada YouTube juga dengan YouTube Short-nya, Twitter dengan Twitter Stories-nya, LinkedIn juga LinkedIn Stories-nya. Sekali lagi kita melihat bahwa bentuk vertical video ini menjadi sesuatu yang krusial. Dan menariknya adalah bahkan dari data dari Instagram Reels sendiri di tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa memang average engagement rate-nya memang paling tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis konten lain di Instagram, seperti kayak video, foto, maupun krusial sebetulnya. Ya kalau kita perhatikan ya, secara grafik itu bagian yang hitam mewakili dari data Instagram Reels, dan rata-rata untuk dari skala semua ukuran akun, mulai dari 0 sampai 5 ribu, 5 ribu sampai 10, sampai 100 ribu ke atas, kita bisa lihat sekali lagi bahwa memang Instagram Reels sangat dominan sekali secara engagement rate. Artinya adalah konten-konten yang bentuknya Instagram Reels itu memang disukain oleh audience-audience di Instagram per sekarang sebetulnya. Nggak cuma ini sebetulnya, kalau kita perhatikan dari average reach rate, jadi average reach rate itu adalah kalau kita punya follower 10 ribu gitu ya, atau 100 ribu, berapa sih idealnya Reels itu bisa mencapai followers kita atau menjangkau followers kita. Nah ini juga data dari Social Insider menyebutkan bahwa jenis jangkauan yang paling baik untuk dari jenis konten Instagram itu memang diwakili oleh Reels. Bahkan untuk beberapa akun yang jenisnya bisa sampai gitu ya, di 0 sampai 5 ribu, kalau Anda perhatikan, reach rate ini bisa sampai di 40 persen, which is ya angkanya cukup crazy ya. Kenapa? Karena bayangin kalau 5 ribu orang followers kita, 40 persennya itu orang akan terjangkau oleh Instagram Reels kita. which is kenapa sekali lagi Reels itu penting. Jadi secara tidak sadar sebetulnya, kalau kita cermatin gitu ya, dengan hanya membuat konten dalam bentuk Reels, sebetulnya kita akan punya dapat penyebaran atau distribusi konten yang lebih tinggi sebetulnya dibandingkan konten dalam bentuk foto, keruse, maupun video gitu ya, walaupun video kayaknya sekarang udah dilebur juga jadi Instagram Reels, even Instagram Live juga jadinya Reels sekarang. Jadi udah nggak ada lagi ya, Instagram Video, Live Video, semuanya nanti akan di format jadi Vertical Video Reels, which is sekali lagi ini adalah part yang penting banget. Nah hal yang perlu kita pahami adalah kemudian gimana agar distribusinya bisa baik gitu ya. Ini sesuatu yang juga dirilis dari si Instagram sendiri, jadi bukan dari saya tentunya. Tentu Anda bisa lihat di Ad Creators, di mana dia menyebutkan bahwa ada 4 poin sebetulnya hal yang diperhatikan atau dicermatin oleh si Instagram itu sendiri dalam meranking yang namanya konten Reels. Pertama adalah sebetulnya apakah si audiens kita itu nonton sampai habis, namanya retention rate sebetulnya, apakah mereka nonton sampai habis Reels kita, kemudian apakah dia nge-like gitu ya, jadi dia state bahwa apakah penonton menyukainya, kemudian apakah penonton mengatakan, berarti dalam part ini adalah apakah orang menuliskan komentar pada Reels kita, itu juga berpengaruh. Kemudian apakah audiens juga itu mengunjungi halaman musik, jadi apakah dia tertrigger untuk buat Reels juga, karena itu jadi indikator yang juga penting buat si Instagram, bahwa saat sebuah feature baru memang baru dirilis, saat kita bisa engage pada orang lain kemudian diikutan buat konten juga dalam bentuk Reels, biasanya kita akan dapat konten-konten yang sifatnya distribusinya tinggi. Either kalau nggak viral di-share orang gitu ya, teman-teman bisa jauh lebih engage sebetulnya. Itu kenapa pada beberapa case yang tipenya kayak Reels yang sifatnya lebih kayak challenge gitu ya, menantang pengguna lain untuk juga buat video Reels gitu ya, itu biasanya dapat distribusi yang memang signifikan sekali. Nah, hal di luar dari itu, di luar dari cara kerja mesin sebetulnya yang saya perhatikan adalah kita sempat melakukan beberapa test, terutama di bagian visual gitu ya, di mana kalau kita perhatikan di sini saya melakukan research berdasarkan thumbnail, karena isi konten, itu biasanya kita lihat dari output interaksinya. Tetapi thumbnail di awal, jadi intro di awal, di feed gitu ya, itu menjadi sebuah indikator juga yang harus kita ukur, di mana memang yang dipakai sebagai indikator adalah IR ya, atau Englishman Read dalam bentuk like, comment, share, save, nanti dibagi dengan reach sebetulnya. Jadi ini indikatornya, kalau Anda perhatikan, apa yang saya coba ubah adalah dari thumbnailnya, di mana ini pendekatan lebih ke emoji title yang ada di atas kepala ya, untuk thumbnail video. Kemudian saya coba juga perhatikan dalam bentuk title saja, di bawah tanpa emoji, jadi bukan di atas kepala, tapi di bawah gitu ya. Kemudian juga ada juga saya coba dalam bentuk, bukan dalam bentuk title atau emoji, tapi dalam bentuk gambar gitu ya, seperti apa responnya, yang ternyata itu lebih rendah sebetulnya dibandingkan title baik di atas maupun di bawah. Even saya juga mencoba dalam bentuk tanpa title sama sekali, jadi benar-benar raw mentah banget, yang mana interaksinya malah justru naik, which is ya something yang unik gitu ya. Tapi poin yang saya pengen jelasin kepada Anda adalah bahwa, suka tidak suka gitu ya, suka tidak sukanya, kita bisa lihat di part ini, di bagian ini, kita bisa lihat bahwa hal yang saya lakukan adalah melakukan banyak sekali uji coba, either kalau nggak dari belakang mesin yang tadi kita udah bahas di awal banget, yang saya juga cek adalah sebetulnya, seperti apa cara kita merepresentasikan si Reels itu di dalam feed-nya kita, dalam bentuk thumbnail. Karena itu menjadi sesuatu yang krusial. Apakah orang bisa nangkep poin video ini apa sih sebelum dia klik? Karena sekali lagi, Reels kan tidak autoplay, teman-teman, kecuali itu di feed. Tapi kalau di feed, kecuali kalau di profilnya kita, orang-orang atau pengunjung itu nggak bisa lihat. Sehingga saat kita bisa memberikan konteks dalam bentuk text, baik itu di atas maupun di bawah, yang penting ada di dalam thumbnail, itu sangat men-trigger orang untuk nonton sebetulnya. Jadi itu salah satu cara kita merepresentasikan atau menginformasikan si audience agar dia bisa nangkep gitu ya. Ini videonya apaan sih? Jadi dia baru memilih sebetulnya. Nah, hal yang juga saya pengen share kepada Anda sebetulnya adalah di part yang lebih ke analitiknya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tampilan HP gitu ya, kalau Anda bisa lihat, saya akan coba cek in Anda beberapa data, contoh ya. Misalnya Reels yang ini, kemudian saya klik Insights. Di sini Anda bisa perhatikan, banyak sekali indikator-indikator yang kita bisa cermatin ya di Reels sekarang, walaupun memang tidak selengkap kayak konten dalam foto maupun kerusel, tetapi kita bisa melihat bahwa yang diperhitungan sama si Instagram Reels, terutama itu jatuhnya pada jumlah berapa orang yang nonton, berapa kali tayangan Reels ini terjangkau gitu ya, kemudian dalam bentuk berapa banyak interaksi feedback yang kita dapat. Entah itu dalam bentuk like, share, save maupun comment sebetulnya. Jadi itu part yang sangat krusial dari sisi belakang mesin. Jadi yang biasanya Anda perlu hitung sih, kalau menurut saya adalah jumlah interaksi tadi dengan berapa sih total jangkauan atau paparan yang didapatkan sebetulnya. Karena itu yang menjadi indikator signifikan sekali lagi, gimana agar sebuah Instagram Reels sebetulnya bisa dapat lebih banyak jangkauan gitu ya, berdasarkan data yang valid pastinya gitu ya, dan juga beberapa hal yang bisa Anda cermatin. Kita nggak tahu kapan sih kira-kira si Instagram akan merilis data yang lebih signifikan, seperti kayak papa visit yang dapat dari Reels berapa, berapa followers yang dapat, berapa klik yang ditrigger dari Instagram Reels itu, tapi yang pasti per sekarang memang belum ada data-data yang valid banget sampai kayak di kerosal maupun di foto gitu ya, tapi tentu kita perlu nunggu hal-hal itu, dan saya yakin itu akan datang juga sih ke depannya. Jadi kurang lebih sebetulnya itu kali yang bisa saya bagikan di video ini, buat Anda minimal Anda bisa dapat bayangan insight yang lebih, sifatnya lebih ada pendekatan dengan datanya gitu ya, biar Anda bisa dapat bayangan lebih clear tentang gimana sih cara kita bisa mendapatkan Reels yang lebih banyak ditonton sama orang. Dan kalau memang Anda punya pertanyaan gitu ya, feel free buat tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita, agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita, dan kalau memang Anda pengen atau tertarik belajar lebih, Anda bisa kunjungi juga website kita di social media marketer, atau Anda cek di link deskripsi, di sana Anda bisa mendaftar untuk di course-course gratis yang kita sudah sediakan dengan berbagai macam varian kelas, dan pastinya Anda harus ngecek website kita di link bawah gitu ya. Itu aja paling dari saya Niko, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Dasyatnya itu banyak banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Intro Terima kasih.